Jadi gak ada ceritanya Presiden Utang gak ada? Nah anda jangan tuntut Bumeka untuk ngerti itu, mau gak ngerti kok Bocok dioreng-oreng Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Cak Nun sembrat megawati yang ngeceh soal minyak goreng Dia tidak pernah bergaul di kampung dan juga tidak pernah hutang Sobat 651 Mustafa kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Komentar Ketua Mempeda IP Megawati Soekarno Putri soal kelangkaan minyak goreng menuai kritikan keras dari publik Pasca persoalan itu sebuah video lawas MH Ainu Najib alias Cak Nun kembali viral di media sosial Video itu diunggah oleh akun Twitter at Bostamland Benar kata Cak Nun di akhir video masih mau pilih PDIP setelah mendengar omongan Megawati seperti ini Tulis akun Cak Nun seperti dikutip dari redaksi suara.com pada minggu 20 Maret Dalam video itu Cak Nun menyebut Megawati tidak berpendidikan Lalu Megawati tak pernah merasa sedih ketika seorang dipaksa membayar hutang saat mereka dalam kondisi kekurangan Jangan disalahkan karena Mbak Megawati itu tidak ngerti Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu Dia tidak sekolah Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung Dia tidak pernah hutang Gak pernah ngerti sedihnya gak bisa bayar sekolah Ujar Cak Nun dalam video itu Cak Nun juga mengatakan sejak kecil Megawati tinggal di istana Jadi gak ada ceritanya anak presiden hutang Gak ada itu Jadi anda yang tuntut Mbak Megawati itu Wah gak ngerti kok Begitu ibunya Sebelumnya diketahui Megawati memberikan komentar mengenai video ibu-ibu yang mengantri minyak goreng Bukan masalah mahalnya minyak goreng Saya itu sampai mikir Jadi tiap hari itu ibu-ibu apakah hanya menggoreng Apakah sampai begitu rebutannya Sampai kalau sekarang kita lihat Toh hebohnya Urusan beli minyak goreng Saya itu sampai ngelus dada Megawati kemudian memberikan saran pada ibu-ibu untuk mengolah makanan dengan cara lain seperti direbus Apa tidak ada cara merebus atau mengukus atau seperti rujak Itu menu Indonesia lho Lah kok jelimet gitu Ungkap Megawati Sampai kalau sekarang kita lihat Toh hebohnya urusan beri minyak goreng Saya itu sampai ngelus dada Bukan urusan masalah Tidak ada atau mahalnya minyak goreng Saya itu sampai mikir Jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng Sampai begitu rebutannya Megawati disebut kritik ibu-ibu yang rebutan antri minyak goreng Kritikan ketua mempedai perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap ibu-ibu yang saling berebut membeli minyak goreng Belakangan ini mendapatkan respon dari warganet Bahkan cuplikan video pernyataan Megawati yang menyindir ibu-ibu tersebut menjadi trending dengan tagar bumega Untuk diketahui dalam pernyataannya Megawati mengaku hanya bisa mengelus dada saat melihat ibu-ibu saling berebutan membeli minyak goreng Pada beberapa waktu belakangan ini Ia bahkan mengaku bingung lantaran ibu-ibu tidak memilih alternatif cara memasak selain menggoreng Sekarang kita lihat toh hebohnya urusan minyak goreng Saya itu sampai ngelus dada bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng Kata Megawati dalam diskusi virtual Kamis 17 Maret Tidak hanya itu ia mengungkapkan kebingungan saat melihat ibu-ibu gusar Karena minyak goreng sempat langka dan harganya kini melambung tinggi Padahal menurutnya banyak cara untuk memasak Seperti mengukus hingga merebus bahan masakan Dan saya kira itu sampai mikir jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng Sampai begitu rebutannya Apa tidak ada cara untuk merebus lalu mengukus atau seperti rujak Begitu tanyanya Lantaran itu sejumlah warganet merespon dalam cuitannya Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warganet Bumega, gimana jadinya kalau bakwan direbus gak digoreng Tulis akun at eka Senarai dengan cuitan tersebut warganet lain juga menganalogikannya dengan kerupuk Salah satu warganet penyuka kerupuk mengungkapkan pendapatnya melalui cuitan akun Bumega, saya itu pecinta kerupuk Dan kerupuk itu supaya kerupuk renyah ya digoreng Kalau direbus jadinya sebelah Kagak ada kerupuk-kerupnya Selain itu warganet lain juga menimpali dengan membawa produk mie instan Yang selama ini diolah dengan cara merebus Mungkin Bumega mikirnya cuma indomie goreng yang direbus Begitu tulis akun FAN Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Menanggapi fenomena langkanya minyak goreng yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir Diketahui karena langkanya komoditas pangan tersebut membuat banyak masyarakat terutama ibu-ibu Yang rela mengantri hingga berjam-jam lamanya untuk mendapatkan minyak goreng Menanggapi fenomena tersebut Megawati mengaku tidak bersedia Bila harus mengantri panjang-panjang seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu Untuk mendapatkan minyak goreng Ketimbang mengantri hingga berjam-jam lamanya Megawati mengaku lebih memilih opsi untuk memasak lain dengan cara direbus atau dikukus Saya melihat ibu-ibu beli minyak goreng itu Saya sampai melihat Kata Megawati dikutip dari webinar Cegah stunting untuk generasi emas Yang disiarkan melalui Youtube Tribun News Kalau saya ini disuruh gitu sama almarhum suami saya Emoh aku Lebih baik saya masak di rumah Direbus kek, dikukus kek Walaupun begitu Megawati tidak menampik bahwa komunitas minyak goreng memang penting untuk kebutuhan Dalam rumah tangga Indonesia Meskipun menurut Mega Minyak goreng bukanlah kebutuhan primer Kalau masyarakat berpikir kreatif Nanti dipikirnya saya tidak bantu rakyat kecil Padahal ini kebutuhan apa tidak Sebetulnya ini kan bukan primer Sebetulnya kalau mikirnya kita kreatif Ujar mantan Presiden itu Lebih lanjut Mega juga mengaku perhatian dengan polemik minyak goreng yang terjadi di dalam negeri Namun demikian Mega mengatakan tidak begitu mempermasalahkan soal kelangkaan Termasuk harga dari komunitas sembako itu Sampai saya kalau sekarang melihat di bawahnya minyak goreng ini Sampai ngelus dada Saya mikir jadi tiap hari ibu-ibu apakah hanya menggoreng kok sampai begitu rebutahnya Apa tidak ada cara untuk merebus lalu mengukus atau seperti rucak Apa gak ada Itu menu Indonesia juga loh Kok sampai jelimet Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperlakukan kebijakan baru untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng Caranya dengan mencabut peraturan mengenai harga ecaran tertinggi minyak goreng kemasan Dengan demikian harga ecaran minyak goreng kemasan dilepas ke mekanisme pasar Hal ini yang membuat minyak goreng mendadak berlimpah tetapi harganya jauh lebih mahal Pada 16 Maret telah ditentukan permendak nomor 11 tahun 2022 Yang mencabut permendak nomor 6 tentang harga ecaran tertinggi minyak goreng dan permendak nomor 11 tahun 2022 Dan kemudian sudah diundangkan Begitu kata Lutfi dalam acara rapat dengan komisi 6 DPR pada kamis 17 Maret Meski HET minyak goreng kemasan dicabut Pemerintah tetap menerapkan HET minyak goreng curah Sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram Harga itu diberlakukan karena mendapatkan subsidi melalui badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Terima kasih telah menonton!